Halo ketemu lagi di podcast Pakai Hati Kita Sekarang lagi ada bintang tamu yang luar biasa banget Ada mas atau bapak atau apa nih manggilnya nih? Boleh apa aja Penerama aja ya Jurnalis Dan Reza Rahadian The One and Only Nah kita lagi mau ngomongin tentang perjalanan hidup nih Tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit kan sama Koris Dan sempat diceritain gimana pengalamannya dulu jadi jurnalis di tengah peperangan Dimana aja perangnya? Perang ada dua Satu Afghanistan Yang satu lagi di Libya Dan satu lagi konflik waktu revolusi Mesir Menjatuhkan Mubarat Jadi tiga kali lah Itu dikita langsung tuh mas? Langsung Dan ngomongnya santai gitu loh Ya tiga kali lah Kayak Reza udah bikin berapa film gitu Ya kurang lebih beberapa belas Santai gitu Itu berarti selama berapa lama tuh? Biasanya sih dua minggu ya masing-masing di masing-masing tempat Kenapa dua minggu? Karena pertimbangan pertama memang kita gak ngambil berita harian Karena kalau berita harian kan biasanya kan sudah ada dari wire ya dari kantor berita Kita ngambil hal-hal khusus yang harus kita Nah yang kedua adalah supaya ketakutan kita gak hilang Biasanya kalau udah lama disana itu udah orang mulai gak takut Nah ketika orang gak takut itu alertnya alarm untuk ininya tuh udah mulai turun tuh Tadi ngampangin Nah biasanya disitulah orang udah mulai jatuh ke apa ya Mulai terabas-terabas bahaya itu ketika udah gak ada takut gitu Gila ya gue dengan covid aja dua minggu pertama gue masih takut gitu loh Apalagi perang kayak gitu Emang bener setelah dua minggu terus mulai terbiasa? Sebetulnya sih enggak ya Jadi disana itu setiap bangun tidur itu Gue merasa aduh gak mau kerja deh gitu kan Gak mau liputan Karena kan kita ngeliat ketika bangun tidur itu Dengarlah bom dimana-mana gitu ya Terus kita buka apa namanya Kalau di Bali itu kan buka jendela itu langsung pemandangan bagus gitu matahari Ini enggak apa namanya asap dimana-mana gitu kan bekas bom Jadi kita aduh gak mau keluar deh takut gitu Tapi yang ngalahin rasa takut adalah rasa malu Kenapa malu? Gue pulang gak bawa apa-apaan kan malu gitu kan Bawa apa-apa tuh maksudnya dalam artian Gak bawa berita gitu mas Gak bawa berita Kan malu Mendingan ah yaudahlah jalan aja lah Malu sama atasan? Malu ya sama semua Termasuk sama diri sendiri juga? Sama diri sendiri juga Jadi yaudahlah jalan aja lah Nah biasanya ketakutan itu munculnya cuma ada di Ketika di hotel ya Ketika kita udah di lapangan itu yang Yang mengambil alih otak kita itu adalah adrenalin kan Nah justru ketika adrenalin itu tinggi Nah kita harus bisa memperkirakan Kapan kita harus ngikutin adrenalin kapan enggak Gue pernah dapet fixer Yang ketika adrenalinnya muncul udah gak rasa takut Jadi begitu kita berhenti disini ya Di satu di trotoar gitu Nah rupanya yang disana liat pasukan gitu Akhirnya kita di bom gitu kan Nah bomnya jatuhnya di trotoar di seberangnya kita gitu kan Boom 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 jatuh gitu Dan kita kabur Nah kan kabur Tapi si sopirnya tuh fixernya tuh malah Weee balik lagi yuk balik lagi yuk gitu kan Gila balik lagi Dia memang lagi adanya lagi tinggi Nah kalau udah begitu kita harus yang Yang apa sadar gitu Yang sober gitu ya Udah deh jangan deh besok aja lah gitu Jadi mesti memang harus ngukur Jadi takut mati menurut gue sih oke Untuk menghargai hidup ya Tapi ya kita harus tahu Tapi menurut gue ya takutnya jangan sampai berlebihan Kalau berlebihan kan akhirnya kita enggak kemana-mana Tapi enggak ada rasa Masih ada rasa takut mati enggak sih Kalau pada saat ngeliat Berarti ngeliat banyak banget korban perang juga dong Iya ada beberapa mayat ditaruh di atasnya pickup gitu kan Terus apa gitu Tumpuk-tumpuk tuh maksudnya mas Heee Tumpuk-tumpuk Tumpuk-tumpuk Karena ya kan memang Gak bisa dihindari ya Hal kayak gitu ya Ya lemes sih Sampai sekarang gue cerita gini aja masih lemes gitu kan Bayangin hal itu Cuma ya ketika di lapangan memang Itu jadi biasa gitu ya Justru malah yang lebih ngeri itu kalau kita ngeliatin yang masih hidup Yang masih hidup dan mereka di rumah lagi suffer gitu ya Itu udah merinding banget Karena dia masih bisa mengutarakan kesakitannya gitu Enggak kita jadi ngomongin yang serem-serem sih Enggak karena sesuatu yang emang Kalau gue gak pernah ngalamin Dalam hidup gue ngalamin Orang terdekat meninggal tuh cuman dua kali Nenek sama om Itu aja udah ngegoncang dunia gue gitu loh Apalagi kalau ngeliat Sebegitu banyaknya orang meninggal Kalau lo sendiri Kalau experience Mengalami ketakutan besar Dalam hidup gitu ya Mungkin gak Gak necessary tentang kematian Kaitannya waktu itu Jadi lebih kayak Salah satunya misalnya gitu Berada di sebuah situasi Dimana gue harus berhadapan Pada kenyataan hidup Dimana punya orang tua Seorang ibu tunggal Harus mengurus dua anak laki-laki Terus tiba-tiba Yang tadinya kita para anak-anaknya ini Tahu bahwa Oh iya mama kita kerja Di sebuah perusahaan Oke posisinya gitu We are secure gitu Sebagai anak-anak Terus tiba-tiba Waktu 98 itu Krisis moneter Nyokap kerja di perusahaan Perancis Waktu itu di sebuah bank Perancis Yang ada di Indonesia Tutup Pengurahan pegawai Kemudian Hidup berubah Drastis gitu Itu mungkin Dari kecil Gue udah ngalamin ketakutan itu Sampai mungkin sekitar usia Ya 17-18 tahun lah We always live in fear Karena Nothing is stable gitu Kayak gak ada sebuah Stabilitas Dalam hal ekonomi Dan lain-lain Jadi Selalu worried If something happen gimana ya Kita punya backup gak ya Apa gak ya Jadi That pushes me Untuk jadi orang yang lebih mature Daripada usianya pada saat itu Sebagai seorang anak gitu Yang masih kecil sebenernya Remaja It pushes me up to a level Dimana Ya gue harus Berpikir tentang How to survive Dan karena umurnya masih kecil Mungkin gue merasa I was so afraid Takut banget gitu Am I gonna live? Am I gonna survive? How about my little brother? How about my mom? Karena dia sendiri juga lagi Bener-bener gak tau Cari upaya apa nih Terjemahan juga gak Semua orang berpikir Tentang menerjemahkan Bahasa Prancis ke Indonesia Pada saat itu Jadi It was I think Mungkin menurutku itu adalah Salah satu momen Ketakutan Dalam hidup Yang cukup besar Jadi gak ada Mungkin tidak Erat Dengan kematian Tapi erat Dengan bagaimana Kelangsungan hidup Iya Terus memutuskan Untuk Terjun Dalam dunia acting Itu di umur berapa? Di umur 16 Oh iya langsung ya Iya umur 16 Teater pertama kali Umur 14 tahun Di Kalimantan Waktu nyokap masih di Total Indonesia Terus abis itu Punya kecintaan terhadap Seni peran Ketertarikan Belum kecintaan Ketertarikan pada seni peran Tapi masih yang kayak Oh ya sebagai anak muda Mungkin masih kayak Oh pengen coba yang lain Cobanya direnang Jadi atlet Professional atlet gitu Terjadi Mau lanjut ke Platnas Gagal Balik lagi ke acting That's the only option Waktu itu Karena Gue bener-bener kayak Oke Aduh apa nih yang bisa gue kerjain Di usia 16 tahun ya Kerja kantor yang gak mungkin Kerja apa gak mungkin Oke 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 Ikut apa ya Oh ada pemilihan Model majalah remaja nih Anekanya Ya udah Mungkin ini jalannya kali Coba deh Udah deh coba aja Nothing to lose ya Karena udah berasa Semuanya udah Ya Bingung Ya Apa yang harus diambil Orang kan butuh survive ya Dalam hidup And that's how I survive In my life gitu Finding Option Apa nih pilihan-pilihan Yang ada di depan mata Ya saat itu Hanya itu Ya itulah yang aku maksimalin Gitu Karena I have nothing else Degree gak punya Gitu Terus mau kerja di kantor Gak mungkin Kerja di cafe Kita mungkin bukan di Luar negeri Ya mungkin anak umur segitu Masih bisa punya pengalaman Ngambil working hour yang Wajar Masih bisa gitu Ini kan gak mungkin gitu Jadi Yaudah itu satu-satunya Cara Untuk aku bisa tetap survive That's why I love This industry Film industry Karena it gave me so much Gave me life Industry ini udah gak siap Hidup Apakah karena pada saat Lu acting Lu menjadi orang lain Sehingga lu menaruh Semua kekhawatiran Kekhawatiran lu Sebagai Anak dengan Ibu yang single parent Dengan satu saudara Laki-laki yang harus Lu tanggung Bebannya juga Pada saat lu acting Menjadi seseorang yang lain Lu seperti menaruh Oke Reza Radian Ditaruh dulu di laci And I'm being someone else It gives you another Life That's true Tapi Di sisi lain Aku punya Pendapat tersendiri This is my personal opinion Bahwa ketika Beracting itu Bukan necessary Menjadi orang lain There are part in your life Yang sangat berharga Yang gak bisa dibohongin Dari sorot mata Yang akan keluar Lewat peran yang dilakukan Jadi kalau aku menemukan Adanya similarity Antara si peran ini Yang akan aku perankan Dengan Reza Radian Ya aku gak akan Mengesampingkan Reza Radian Tapi Apa yang sama Aku pertahankan Dan aku wujudkan Dan jadinya Thank God Bisa serialis mungkin Akhirnya Karena jujur Yang disampaikan Yang berbeda Tinggal aku shape Entah mungkin looknya Rambutnya Cara berjalannya Cara berbicaranya Tone suaranya mungkin Tapi itu adalah Salah satu cara Yang menurutku Paling efektif Karena Profesi Di seni Mau itu di OP Mau itu Skenario Atau director Satu-satunya Profesi Menurutku Yang Betul-betul Celebrating What life is meant to be Agree Karena kita hanya bisa Memakai apa yang kita alami Di hidup Untuk berkarya Kalau misalnya Kayak Mas tadi cerita Gitu kan Wartawan Perang Justru mereka lah Yang meng-create Harus Mengkonstruksi Sebuah cerita Investigatif Narasinya Gimana kan Itu harus ngalamin Dulu nih Kita kan sebenarnya Para pelaku seni Kita belum tentu Harus mengalami dulu Tapi we have to Be very sensitive Sama apa yang terjadi Di kehidupan kita Sekitar Tiba-tiba Dapat peran Wartawan Misalnya gitu Wartawan perang Of course I have to talk to someone Yang udah expertise Di bidang itu Just to get the insight Pengalaman Dan lain-lain kan Tapi kan itu adalah Rekonstruksinya Gitu That's not the real thing That happened to me As an actor Gitu Mungkin itu Pernah gak Dapat peran Yang Mengangkat Sisi trauma Dalam hidup lo Yang pernah lo alamin Kalau Sisi trauma Hmm That's a very interesting question Aku lagi jadi kepikiran Kayaknya Kalau dari peran-peran Yang aku jalanin Justru Itu yang belum pernah Tertarik mau bikin ceritanya Langsung tertarik Pertanyaan berikutnya What is your trauma? My trauma Yang tadi udah Salah satu bagian That was very traumatic Ketidaktauan Mengenai Kelangsungan hidup Di hari esok Iya Dan ketakutan Bahwa Ternyata gak bisa makan besok Itu Mengkhawatirkan loh Tapi Sekarang Aku udah gak bisa Menjadikan itu Sebagai trauma Otherwise I'm not being honest Karena aku sekarang Berada di fase Jujur I don't have any more trauma Why? Karena traumatik-traumatik Yang ada waktu itu Itu sudah bisa Apa namanya Bisa aku atasi Dan dilewati dengan baik Menurutku Sehingga Kalau ada fase itu Lagi terjadi At least I know How to handle it Karena aku udah punya Kesiapan bahwa Mamaku tuh selalu ngajarin gini Reza kamu jadi aktor Oke Kamu Sebagian orang mungkin Menganggap itu sukses Karir kamu Tapi jangan lupa ya Akan ada titik Dimana mungkin Tuhan akan balikin itu semua Ke ground zero lagi We never know And you have to be ready Dia selalu ngomongin soal Post power syndrome Once kamu pernah populer Besok mungkin enggak You have to be ready Don't forget to think about it Jangan pernah lupa untuk Selalu ingat itu Momentum itu akan mungkin Kamu punya Jangan sampai Ketika itu datang Menghadiri hidup kamu Kamu gak siap Karena itu sangat mungkin terjadi Dan kayaknya itu Di semua profesi gak sih mas Gitu Gitu sih So Honestly speaking Nowadays Trauma terbesar dalam hidupku Yang sudah pernah aku overcome Adalah Tentang kelangsungan hidup How to survive That's why energy ku tuh Besar banget Untuk selalu bisa bertahan hidup Kayak Oke gue gak bisa ini sekarang Hmm Oke aku akan cari cara lain Gitu Jadi gak pernah membatasi diri untuk Oh gue aktor Sekarang ada di fase dimana Ya gue tunggu deh Kerjaan datang gitu Kalau ada pekerjaan yang Gak datang Dan aku pingin Aku kejar Audisi kek Casting lagi kek It's not a big deal I'll do it Professionally Gitu Karena lo udah pernah ngalamin Dimana lo udah gak punya opsi And you create your own option Yes Gitu Karena Kita gak bisa juga sih Dalam hidup nunggu bola terus sih Benar Ya I mean You cannot Sometimes you have to chase the ball And make it goal gitu Your own goal Karena gak semua orang punya Privilege atau kesempatan Dimana Semua hadir di depan meja Ditawarkan ini Ditawarkan itu gitu Ada masanya We have to fight for it And Belajar banyak dari mamaku As a single fighter Ditinggal dua kali Punya pengalaman pahit Punya anak terus Suami pertama pergi begitu aja Kedua kali juga Pergi begitu aja I don't think that's Easy Jadi Contoh terbesarku Dan inspirasi Ku terbesar dalam hidup Because I have my mom Karena ibuku tuh Buat aku sosok yang Wah gila Dia luar biasa Kuat banget gitu Gila untuk seorang perempuan Ngelewatin kayak gitu What You joking That's Tough man Bisa dibilang gak Kalau your weakness Is your mom Yes That's my weakness If anybody touches my mom And hurt her feelings I can lose my control Oke Noted ya teman-teman ya Jangan nyentuh mamanya Riza Hati-hati Honestly I can lose my control Wajar sih Wajar Nah Mas Corey Sendiri Pada saat disana Terus Kurang lebih kan Perasaannya pasti sama Kelangsungan hidup Hari esok itu Dan lebih nyata ya Lebih beneran gitu Di depan mata Besok gue masih hidup gak ya Besok hotel gue kena bong Besok gue bisa makan gak ya Like literally bisa makan gak ya Di saat itu Yang lebih Kepikiran adalah Kelangsungan hidup dari diri sendiri Ataukah Orang-orang yang ditinggalkan Di tanah air Justru gak mikir keduanya Oh iya Jadi ketika Ada satu momen ketika Gue bener-bener Ada satu orang mujahidin gitu Yang Bener-bener ngokang AK-47 nya di Dada gue gitu Terus Dia pengen bunuh gue dan Setelah dirayu-rayu gak bisa juga Waktu itu Yang kepikir cuma Oke Saya punya kesempatan mungkin cuma 5 menit Untuk hidup Dan Disitu ada batu gede Mungkin saya akan berdoa disitu Kalau orang Islam kan sholat ya Sholat dua rokaat gitu tuh Yaudah Setelah itu udah selesai Gue belajar dari yang Reza sampaikan Artinya ketika Ketika Ngelam itu Dua seperti itu Ketika lo gak punya pilihan Lo justru malah lebih enak Lebih berani Lebih Tenang I agree Kita kan Setelah selama ini Kegelisahan itu muncul Karena kita punya banyak pilihan Dan kita takut kehilangan pilihan itu Oh wow Nah Ketika kita gak punya pilihan Dan kita gak punya apa-apa Kita ya udah mau apa lagi gitu Itu momen yang ketika gue Sayangnya gue gak pelajarin Untuk kehidupan gue selanjutnya ya Artinya dalam artian Setelah pulang itu Kelupaan Tapi sekarang gue ingat lagi Ketika gue Depresi banget Dan ternyata Pernah ya 3-4 tahun yang lalu Gue Depresi sekali Dan ketika sekarang gue ingat Iya ya Waktu itu pelajaran yang bisa diambil adalah Lepasin attachment Kita bukannya gak Bukannya tidak menghargai hidup kita ya Dengan mengatakan Enggak Tapi seperti yang tadi itu Attachment kita itu dipisahkan Oke Gue punya keluarga Gue punya pekerjaan Tapi itu jangan Mempengaruhi Jangan itu melekat sama kita Ketika itu melekat Lo Ngelepasinnya itu susah gitu kan Tapi ketika kita udah merasa Gak punya apa-apa Kita bisa melakukan apapun Lo gak punya beban gitu Untuk lari gitu Lo gak punya beban untuk memilih Kadang-kadang orang nekat memang Tapi Bukan itu intinya Intinya adalah Ketika kita sudah bisa melepaskan Itu Karena orang kan banyak kan Takut mati ya Dan orang gak Gak perlu experience Kayak gue dulu Untuk supaya Kemudian gak takut mati Iya Tapi Untuk bisa aware gitu ya Betul Tapi Reza aja Tadi yang misalnya Apa namanya Punya pilihan yang sama Gue Gue rasa Kekhawatiran Reza Sama kayak kekhawatiran gue Walaupun itu Gue kebetulan aja ya Ada di Di momen seperti itu Tapi Ketika lo Sudah bisa melepaskan Pada itu Kita gak Bukan gak takut mati Tapi Kita lebih siap Dan ketika Sekarang Misalnya Gue dihadapin Dulu itu Takut banget Gue kehilangan pekerjaan Takut banget Karena Gue menganggap Bahasanya Gue adalah jurnalis Dan itu Mengkarakter dalam diri gue Nah itu kesalahannya Udah jadi identitas ya Udah jadi identitas Betul Nah ketika kita bisa Melepaskan diri kita Ya dari identitas itu Ya udah Gue besok jadi Apapun Gue akan jalan Gue jadi Misalnya gue dipecat Atau Belelahan Kehilangan pekerjaan Lalu Gue besok jualan Apa kek Jualan donat Mau Apa namanya Narik Ojek Atau apapun Itu akan gue kerjakan Dan itu merasa Ya udah Paling yang berubah Kata teman gue Yang paling berubah Gaya hidup aja Dan gue yakin Semua orang Pasti bisa survive Dan Reza bisa Udah buktiin sendiri Dan kita banyak belajar Bagaimana Itu Apa namanya Ketika lo gak punya Banyak pilihan Justru Lo punya pilihan Yang sangat Sangat berani Sangat menenangkan Menurut gue Hmm Jadi What you do Doesn't Identify you Identify Ya Betul Who we are Betul Dan kebanyakan orang juga Ketika gue ngobrol sama teman-teman Bahkan bukan hanya What we do Tapi Pasangan misalnya Kita takut banget Pisah sama pasangan Takut banget Kehilangan pacar Takut banget Kehilangan istri Kehilangan suami Karena kita menganggap Buasanya tanpa dia Gue gak bisa hidup Hmm Bukannya berarti Gue mengatakan Buasanya Gue gak menghargai Istri gue Bukan Tapi ya Saya adalah saya Dengan atau tanpa istri Dengan atau tanpa anak Walaupun gue lebih bahagia Misalnya Gue ada istri dan anak gue Ini Jangan disalahpahamin Artinya Bukan gue Mengecilkan peran mereka Dalam hidup gue Tapi Gue gak boleh Attach sama mereka Dalam artian Gue tidak bisa Mengatakan Gue gak bisa hidup Tantap mereka Itu gue setuju sih Karena Sempet ada Cowok Cowok Yang ngomong sama gue I cannot live without you Dan jawaban gue adalah But you did Before you met me So Statement itu Tidak berlaku Jadi gak relevant Iya You did live Sebelum lu Kan gue Lu hidup Dengan Ya Normal Kenapa Apa yang membedakan Bahwa sekarang Kehadiran gue Menjadi Penentu Dari kelangsungan Hidup lu No I don't hold Your strength Gitu Dan Gue Setuju banget Dengan mas Koris Karena Sebenarnya Pada saat kita punya pasangan We feel loved Dan Satu hal yang paling besar Pada saat Yang kita kehilangan Pada saat pasangan itu Tidak ada Adalah Perasaan Dicintai itu Yang sebenarnya Bisa kita create juga Love yourself Disitu itu yang Makanya menurut aku Gak relevant Kalau misalnya ada orang Yang bilang I cannot live without you Yes you can Karena We are born With love And we are a bucket Full of love Yang Yang setiap hari Kita pasti produce Rasa cinta Yang Kalau Enggak Kita Pakai Jadinya tuh Kayak Luber Banyak Dan ngebusuk Gitu loh Karena itu sesuatu yang Fresh Yang organik Kalau menurut aku Itu tuh Aku Aku gak Montong kamu Aku Ngerespon tadi Menarik banget Pas Mas Koris juga bilang Soal Bagaimana kita Gak attach Sama apapun Yang ada di hidup kita Aku I essentially Memaknai itu Banget-banget Dalam hidup I try not to attach To any kind of thing Profesi salah satunya Sebagai seorang aktor Predikat itu Hanya boleh Aku pakai Saat aku berada di Set Bekerja Di gala premiere Di pertemuanku Dengan Produser Saat diundang Untuk Misalnya ngobrol Tapi I make sure To myself Begitu aku pulang Ke rumah Aku adalah anaknya Prati Widiantini Umurku 34 tahun Aku hanya Seorang manusia Dan aku Bagaimana hidup Di rumahku Karena Aku gak mau Bukan takut ya Aku gak mau Attach banget Sama Profesi itu Gitu As if Itu aku bawa mati Gitu kesannya Karena aku gak akan tahu Di fase apakah hidupku nanti Apakah Am I gonna still be an actor Atau Menjelang tua Aku berubah Profesi yang lain We never know kan Jadi So I don't want To feel attached Dan itu berkaitan Karena kita Ngomongin juga Tentang berani hidup Maka berani hidup Gak akan pernah cukup Tanpa berani let go Ya Kita harus punya keberanian Kita harus punya keberanian To let go Dan itu yang paling susah Ternyata Let go Something Itu Wah Aku aja Baru ngerasain Mungkin Lima tahun terakhir Gitu ya That's why Aku sangat menghargai The art of letting go Gitu Karena let go Itu It's tough Especially when you have Something already In your life Dan itu sudah menjadi Sebuah kebiasaan Sangat misalnya nih Itu kan sebuah kebiasaan Pada akhirnya Ketika dia ada terus Ada terus Ada terus Kita akan menjalani hidup bersama Maka itu akan menjadi Sebuah kebiasaan hidup Yang dijalani Begitu itu gak ada Ya kebiasaan itu hilang Gitu Karena udah sangking Yang dijalani hidup bersama Sekali Agree It's not about Disrespectful sama orang yang ada Itu mungkin alasan kenapa Di usiaku 21-22 tahun Mamaku tuh bilang Kamu Boleh tinggal sendiri sekarang Aku bingung Maksudnya Ya kamu harus tinggal sama mama terus Ya Tapi aku mau menggantikanmu Aku mau bersama kamu Mama kan sendiri Ini sekarang tanggung jawab kakak Apakah mau buktiin ke mama I can take care Dan segala macam Oh no 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 Bukan begitu caranya The way you take care of yourself You already take care of me Dengan kamu bisa kasih Liat kamu tetap bertanggung jawab Dalam hidup kamu Kamu udah ngasih tau mama bahwa You're good Me Apalagi dari harapan seorang ibu Selain anak yang baik-baik aja Dan bertanggung jawab atas hidupnya So you go Can I meet your mom? Kayaknya Iya iya nyokapnya hebat sekali Oh my mom is amazing I think she's amazing Gitu loh Wow itu Itu the art of let go of a mother Dan itu sangat-sangat sulit Seorang ibu Bisa let go anaknya Percaya bahwa Mereka sebagai orang tua Telah melakukan pekerjaan Yang baik Untuk bisa melepaskan anaknya Survive Dan experience life Itu sesuatu yang sangat-sangat berat Dan aku pikir itu hanya terjadi di aku Di adekku pun di usia yang sama Terjadi kemarin Untuk dia memutuskan Untuk belajar lah gitu ya Di luar Abis itu kamu Udah tanggung jawab hidup kamu sendiri ya Mungkin karena pengalaman hidupnya Kayaknya gitu sih mas Dia harus Bisa survive Kalau dia Melepaskan Apa yang dia Karena hidupnya Ngelepasin orang terus Eh dilepasin orang Dan melepaskan orang Nah pada saat Tadi mas Koris kan bilang Pada saat kita tidak punya opsi Kita lebih ke Tenang Apakah itu karena Let go of Your option Udah tidak Kekeh dengan Gue memiliki hidup Gue harus memperjuangkan hidup Kalau tadi kan Gue terpaksa Tidak punya opsi Terpaksa tidak punya opsi Tapi kita bisa menciptakan Suasana Bukan menciptakan sih Pada setiap saat Kita harus mengatakan Bahasanya Kita memang tidak punya apa-apa Kalau tidak gitu Kita tidak tenang Misalnya gini ya Selama ini Gue itu tidak bisa tidur Dengan tenang Karena gue mikirin Pekerjaan besok Wow Udah ngalamin peran terus Yang masih dipikirin Pekerjaan besok ya Nah sekarang Gue mengatakan Kepada diri gue Sebelum Sebelum tidur Bahasanya Hari ini gue mati Jadi dalam Islam itu Doa mau tidur itu Artinya adalah Dengan nama Tuhan Hari ini Aku mati Dan aku hidup Jadi Memang disetting Untuk mati Artinya adalah Besok ya besok Urusan gue besok Gue terlahir lagi besok Nah Dengan menuliskan gitu Gue berusaha untuk Mengalihkan Apa yang Apa namanya Apa yang Apa yang ada di otak Itu tentang pekerjaan Nah hal-hal yang lainnya Juga gitu Apa namanya Salah satu terapi Yang gue lakukan adalah Memang Mengurangi barang Itu lagi aku lakukan Mengurangi kepemilikan ya Memurangi kepemilikan Betul Karena I was impressed by minimalism Ya betul Minimalism Aku lagi Obses Sama itu Beneran Menarik Saya nerima Ini kok Lumpahan Terima Barang bekas Mungkin ada yang bisa Aku pake Aku sepakat banget Lepas tadi kamu bilang Saking banyaknya option Kita justru jadi bingung Karena kita gak mau kehilangan Tapi option ini Gue juga gak mau sampe Option ini hilang Gue masih pingin Tapi How do I keep it Tapi Yang ini gue pingin jalanin juga Di seara social media Sekarang semua begitu It's all about options Is that why you don't have a social media? It's one of the reasons Ya gak punya sama sekali Instagram dan segala macamnya Gak ada Karena aku gak bisa Menangkapnya Itu terlalu banyak Buat aku Pernah tapi mencoba Gak pernah mencoba sih Tapi Ngeliat kayak misalnya Contoh Official Pilares itu kan Fanbase I don't operate Tapi My manager and my team Ngeliat itu aja tuh Aku kayak Atau ngeliat mereka lagi Beraktifitas Dengan posting Dan segala macam I think It's It can be a good item Tools Untuk shared news Apa gitu Tentu Banyak efek domino positifnya juga Cuman It's a little bit too much aja Buat aku Dan kasihan Untuk orang-orang Yang comparing hidup mereka Dengan hidup Orang-orang yang ada di Laman-laman itu Yang mereka bisa scroll Setiap saat The more you scroll Nih aku gara-gara nonton Social Dia lama judul deh Kalau gak salah Itu ada dokumenter Tentang sosial Iya di Netflix Iya di Netflix Pas aku nonton itu Gila Ngeri ya Ngeri Ini berkaitan Sama mental ini FOMO kan Orang bisa sampai Segitunya gitu Ngeliat Mereka bisa Feel bad about themselves Mereka akhirnya Gak berani hidup Karena memutuskan Untuk bunuh diri It happens a lot Nowadays Yes Just because They cannot accept Lagi diri mereka Fully dengan Kekurangan yang mereka Punya dan kelebihan Because they keep on Kemparing Kemparing Jadi kayak Hidup ini kayak Kompetisi jadinya Kalau kalah lo Loser Wah itu kan bahaya banget The fear of losing Apakah Mengalami hal itu juga Mas Koris Pernah Justru ketika lagi Liputan itu Kan tadi ditanya Takut gak Oke gue takut Tapi yang lebih Yang lebih gue takutkan Bukan takut mati Tapi malu Takut gak bisa bawa Tadi ya Gak bisa bawa berita Dan segala macem Takut kalah Takut dianggap Gue gak mampu Takut Semua hal ketakutan Ketakutan itu justru Menurut gue Banyak menghalangi kita Dalam kaya pos kreatif aja Gue penulis Hal yang Lo juga menuliskan ya Hal yang paling Yang paling Yang paling menghambat kita Retas block itu Rata-rata karena ketakutan Oh iya We live in the fear of fear Udah bukan ngerasain ketakutan lagi Tapi kita Takut akan ketakutan Ntar kalau misalnya Dibilang jelek gimana Ntar kalau misalnya Dibilang cheesy gimana Ntar kalau dibilang Itu ketakutan itu Akhirnya buat Dan demikian juga Segala Apa namanya Kontrol Kepemilikan Itu adalah karena Awalnya ada ketakutan Ketakutan kita Ketakutan gak punya Ketakutan Kita Kemudian Kita menimbun barang Kita Itu kan juga ada ketakutan Ketakutan kita akan Masa depan Nah Tadi yang soal kontrol Tadi itu kan Ketakutan gak bisa Mengontrol sesuatu Padahal memang Banyak hal yang gak bisa Ketak kontrol kan Kayak misalnya Gue lumayan Ini Soal kontrol itu Ketika baca Filosofi terasnya Manam Piring Manam Piring Manam Piring Tengah setoah Filosofi setoah Disitu dia bilang Tentang bagaimana Intinya adalah Sebetulnya Kita hanya Kita sebetulnya Hanya fokus pada Apa yang bisa kita kontrol Kayak misalnya kerja Yang bisa kita kontrol adalah Kita melakukan pekerjaan kita Sebaik-baiknya Tapi soal Kita digaji atau gak Itu di luar kontrol kita Soal kita ada yang Ada yang Soal kita berhasil atau tidak Itu di luar kontrol kita Nah orang lebih banyak Biasanya Mengontrol keberhasilannya Bukan mengontrol pekerjaannya Bisa ini gak Jadi Itu yang menyebabkan Kita kadang-kadang Apa namanya Gelisah Tertekan ya Karena kita Berusaha mengontrol Yang gak bisa kekontrol Keberhasilan kita Kadang-kadang Tolak ukur keberhasilan itu Kita pakai ukuran diri kita sendiri Iya betul Atas keberhasilan yang lain Orang lain Yang dianggap berhasil itu segitu Aduh Ini sudah cukup akan dikategorikan Sesuatu yang berhasil Dianggap berhasil Gak-gak gitu Apalagi ada sosial media Akhirnya kan kita Kita ngeliat Ini udah berapa orang yang Udah berapa orang yang Mengapresiasi Padahal kan Ya lu gak usah Diapresiasi orang lain Kita kan Kalau bisa mengapresiasi Diri kita sendiri Ya itu udah Udah melajarkan Ngomongin soal Standar Control Fear of losing Gue juga sempet Ngalamin tuh Post power syndrome Dimana Gue ngalamin ketakutan Nulis Ya kan Terlalu mikirin Apa kata orang Dan Yang Membuat semuanya Jadi makin parah Adalah Tolak ukur gue Bukan orang lain Tapi kesuksesan gue Di masa lalu Buat gue tuh Lebih parah Dibandingkan Melihat Tolak ukurnya itu Adalah Kesuksesan orang lain Karena orang lain itu Suatu saat Bisa jatuh Tapi Kesuksesan kita Di masa lalu Akan terus menjadi Sebuah kesuksesan Lo udah pengen Benchmark segini ya Iya Gitu loh Itu Kayak sebuah foto Di masa lalu Yaudah gak akan bergerak Dan Disitu Gue sempet kejebak Kejebak Sampai gak bisa nulis I feel shitty about My writings I feel shitty about Myself Sampai I just Simply feel Shitty Yang tadinya Shitty Tentang tulisan gue Terus kayak Kayak nyebar Kayak kanker Yang nyebar Kemana-mana Dan gue merasa bahwa Aku gak cukup bagus Untuk orang lain Aku gak cukup bagus Untuk menulis Aku gak cukup bagus Aku gak cukup bagus Aku hanya akan kehilangan Apa yang gue punya Kesuksesan yang dulu Gue punya itu Aku gak cukup bagus Untuk Mendapatkan itu lagi Atau lebih And then There's the fear of losing The fear bahwa Sebelum gue mati Gue gak akan bisa mencapai mimpi-mimpi gue Disitu Ada sebuah Titik balik Dimana Gue Ngerasa Wait a minute Yang namanya kalah itu Tercipta Kalau ada yang menang kan So If I think That I lose Who wins No one There is no winner Then Kenapa gue merasa Bahwa gue sudah kalah Padahal Ya Cuman Gue sendiri yang Mengecap gue kalah Sama seperti orang-orang Yang terjebak Di dalam sosial media Yang merasa bahwa Dia hidupnya sudah kurang Padahal Gak ada seorang pun Yang merasa Lebih dari Dia Yang sehingga Gue jadi mikir Gila Gue udah Hidup di dalam ketakutan Sehingga Gue gak berani hidup Karena itu Opsi Bukan kebingungan Karena punya banyak Opsi Positif Tapi Kebingungan Memperkirakan Opsi negatif Yang gue punya Itu mas Mas Aji Santos Santoso Putro Atau Santoso Putro Pakar Mindfulness Mungkin Murat dengar juga Dia pernah bilang Aku sempet interview dia juga Dia bilang gini Menarik banget Mas Jajah Iya mas Jangan lupa ya Apa mas Bahwa pikiran itu Hanyalah pikiran Dan kita sebagai manusia Punya tendensi yang kuat Untuk Meng-create Sejuta Kemungkinan If I do this This will happen Padahal kita lupa Pada akhirnya pikiran Hanyalah sebuah pikiran Benar Itu yang aku tadi Ngerasa Mas Alis bilang Kalau aku punya kerjaan besok Ya malam ini Aku mau tidur Menutup mata Mati Karena aku tahu Ya besok Kayak besok Aku akan punya kok Waktu untuk mengerjakan itu lagi Itu kan kayak Not overthinkingnya Being Gak terlalu overthinking Dengan situasi Sebenarnya kita bisa kerjakan lagi Kok besok Gitu Kalau kita sudah Membuat Waktu kita menjadi maksimal Dengan bekerja di hari ini Ya besok Kayak besok lah Don't push it too much Gitu Tapi kenapa ya Why does it feel right Untuk memikirkan Hal yang negatif Kayak seakan-akan Kita melindungi diri Dengan Memprediksikan Resiko buruk Yang akan terjadi Itu jawabannya Ya Itu jawabannya Secara natural Alamnya memang begitu Ya itu Karena moyang kita Begitu Tapi Memikirkannya Bukanlah Melakukannya You're not making An effort Just because You're thinking about it Sama kayak Takut mati You're thinking about it Tapi Are you making a difference Are you making a progress Just because You're thinking about it Mungkin itu Kenapa judulnya Acara ini tepat Pakai hati I think Kita di jaman sekarang Ini memang harus Lebih banyak Memakai hati Dalam bertindak Iya Karena kadang-kadang Jempol bisa lebih tajam Daripada lidah Social media Kita bisa menulis Apa yang Kita bisa menurut orang We're lack of using our heart And listening to it Karena menurutku Mungkin memang As simple as Kenapa aku sangat embracing What love is All about Karena menurut aku itu Mungkin terdengar klise Tapi itu salah satu tools Yang paling kuat sih Setuju Sebagai manusia Untuk kita bisa Membuat Situasi diri lebih baik Dan lain-lain Dan mungkin itu akan Impact orang lain By small things Small details Because we're using Our heart more Setuju Dan menurut gue Pada saat kita Maka hati kita itu Disitu kita berasa hidup Karena pada saat Kita hanya menggunakan Pikiran kita Wow We might as well Become a zombie Bagaimana Ada yang gue setuju Ada yang gak gue setuju Oke Yang gak setuju Yang gak setuju adalah Gue gak tau apakah Definisi hati Dan Ini Beda ya Tapi begini Gue bisa mengatasi Ke Anxiety gue itu Ketika gue mencoba Untuk Melogikakan Mengubah Perasaan Jadi logika Jadi kayak gini Misalnya Kita lagi Lagi naik mobil Terus tiba-tiba Diserobot Apa segala macem Itu kan Marah Nah Ketika marah Gue selalu ngasih Ada namanya Gue lupa namanya Jadi ada Sebelum emosi Jadi ketika kita Itu Gue nanggak Ini marah Dilanjutin gak nih Terusin gak nih Nah ketika gue Observasi Observasi Di perasaan gue Itu Perasaan itu Berubah menjadi logika Dan ketika menjadi logika Sangat mudah untuk Kendalikan Karena opsinya adalah Gue pasti gak akan Melanjutkan marah gue Nah Itulah kenapa Gue lebih santai Karena Selalu ketika ada Emosi yang Emosi lagi Atau Perasaan itu kan Emosi ya Ketika perasaan lagi Lagi tinggi Gue selalu Meminta otak Untuk mengambil alih Itu dengan Mengosurrasinya Kenapa sih marah tadi Apa sih yang menyebabin lo marah Emang Emang bener marah kayak gitu Nah ketika Gue mengajak diri gue berdialog Maka Berubah tuh Masalah emosi Menjadi masalah logika Itu yang Kalau menurut aku Di pekerjaanku gitu Aku hampir justru Jarang menggunakan logika I can't Maksudnya gini mas Karena menurutku Ya itu kan berkaitan Dengan pola bekerja pasti ya mas Salah satunya Maksudnya kebiasaan hidup Dan dimana bekerja In my case Karena berurusan rata-rata tuh Kalau Gak tau ya Kalau yang lainnya Tapi kalau sebagai aktor tuh Hampir di setiap pekerjaan Tuntutan untuk Yes logic ada Tapi tuntutan menggunakan otak Tidak lebih besar Daripada Tuntutan menggunakan Gue setuju Dan itu emang buat Tulisan gue sekarang Jauh lebih flat Tapi gue menyelamatkan diri gue Dalam artian Dulu itu gue menganggap Bahasanya semua emosi Itu sama Kemarahan Sedih dan semua Itu sama Dan itu akan gue gunakan Gue bisa Menipu diri gue Untuk jatuh cinta Supaya gue bisa Nulis puisi yang bagus Memanipulasi Itu kan karena gue yakin Bahasanya Yang menggerakkan kreativitas Adalah emosi Dengan lo Kreativitas Dan lo juga Itu Kalau gue gak ada emosinya Tumpul Nah tapi Ketika gue gak bisa Mengendalikan emosi Ketika itu membesar Membesar Dan membesar Akhirnya Depresi Karena gue gak bisa mengontrolnya Mungkin Reza bisa mengontrolnya Dia tahu Kapan harus Menggunakannya Kapan harus Oke Sampai disini ya Gue udah pulang Oh iya Tapi waktu itu Gue gak Seluruh hidup gue 24 jam Itu adalah Itu yang mengendalikan Dan gue merasa Bangga dengan itu Dengan emosi Yang berlebih You are so in control Back then Back then Tapi Dari yang Mas Coris jelasin itu Bahwa Punya perasaan Terus Dikembalikan ke kepala Itu sebenarnya Kerjasama antara Pikiran dan hati sih What you did Kalau menurut aku Adalah Mencerna perasaan Ya Betul Gak ngedenai Ya betul Enggak juga Menerima dan Mupukin Tapi the fact Bahwa kita Punya amarah Terus Memutuskan untuk Menerima Bahwa saya Marah Tapi berhenti Disitu saja Ya betul Karena Karena Punya amarah Dan Melampiaskan Amarah Ke orang Yang Dituju Itu adalah Dua hal yang berbeda Itu sudah menjadi Sebuah keputusan Dan jangan dipendam Oh Jangan Dan jangan kabur Jangan kabur Karena Aku tuh Aku pernah bilang Sama teman Semua perasaan itu Adalah Sebuah Warning System Kita memang perlu Merasa sedih Kita memang perlu Merasa khawatir Marah Kecewa Karena kalau enggak Kita bisa terpuruk Kalau kita Enggak punya rasa takut Kita bisa jadi Gampang mati Karena kita Enggak memikirkan Resiko Kita enggak punya Rasa sedih Kita resikonya Menyakiti orang lain Gitu Dan Kalau kita Menghindari Perasaan-perasaan itu Perasaan itu tuh Akan ngantri Seperti kita menjadi Penjaga loket Dan perasaan itu Ngantri di depan kita Dan kita naruh Pelang Istirahat sholat Atau istirahat makan siang They will wait Selama enggak Kita terima aplikasinya And then kita digest Oke Accepted You can go now Perasaan itu akan terus Ada disitu Ada disitu Dan nunggu Aku rasa itu mekanisme yang paling menarik Dan mungkin sangat Mudah-mudahan sih Itu bisa dicetna banyak orang Bahwa kadang-kadang Aku memakai cara itu Bahwa semua perasaan-perasaan Yang mungkin muncul Hal pertama yang kulakukan Accept dulu Aku terima aja dulu Soal bahwa Apakah itu akan ku sortir Yang ini maaf enggak Yang ini mungkin nanti Atau yang ini sekarang Ya itu It's in my control Sebenarnya Gitu sih Kalau Ada pertanyaan nih Menurut kalian Apakah yang menghalangi Keberanian kita Untuk hidup Adalah rasa Apakah yang menghalangi kita Untuk beranian hidup Adalah rasa Seperti Post power syndrome I don't Me personally I don't think so Karena pertanyaan itu Soalnya I'm not saying It's very rhetoric It's very hard To explain Karena ketakutan hidup itu Ya Didorong oleh memang Perasaan-perasaan itu tadi Dan pikiran Perasaan berusaha Dengan hati Pikiran dengan otak Misalnya gitu Ya balik lagi Kayak yang Mas Kolaris tadi bilang We have to be aligned Dulu kan Untuk bisa mengetahui Apakah kita takut Menjalani hidup Atau tidak Tapi tidak sepenuhnya Menurutku Hanya sekedar perasaan Tapi pengalaman Yang mungkin terjadi Pada hidup Yang unpredictable Itu akan berpengaruh Kalau in my case Kalau Mas Tori Ribadi pertanyaannya Kalau soal Ada beberapa perasaan Yang memang harus Di Benar-benar Diawasi ya Karena Gue kan orangnya Mungkin sama seperti Orang-orang yang Bergerak di bidang seni Kita punya Energi Di emosi Kita menaruh Energi kita Di situ Nah Sehingga Kadang-kadang Kita Isi Tanknya Terlalu penuh Sehingga itu Meledak Itu yang terjadi Pada gue Sehingga Saya sekarang Sangat berhati Bukan sangat berhati-hati Sangat mengontrol Hal itu Tapi ya Benar Jadi misalnya Begini Takut kehilangan Takut kehilangan Yang tadi itu Takut mati Atau tidak Ya Takut mati Takut kehilangan Itu semua itu Ya berasal dari Bukan dari Kenyataan bahwasannya Kita memang Mau mati Atau kita mau Apa ya Kehilangan sesuatu Enggak Tapi ketakutan itu Gimana Kok gue jadi berlibat Ketakut Perasaan itulah Yang mendominasi Tapi kenyataannya Enggak sebesar Perasaan itu Terima kasih banyak Atas kedatangan Gira ini Very insightful Thank you so much Udah ngebuka diri I know It's not easy For you Untuk membuka Luka lama Trauma lama Gak jadi trauma Kata Reza Udah gak jadi trauma Terima kasih Udah mau sharing juga Reza I know It's easy for you Karena udah gak jadi trauma Ya kan Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya Dan Jangan lupa Untuk selalu Pakai hati kita Bye 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 Pakai hati Kita